Intro Halo kembali lagi dengan saya dengan tema 3 hal penting dalam usaha Dalam hal ini cafe plus ulasan cafe yang lagi ngetrend saat ini adalah cafe Swahoto Saksikan video ini sampai selesai Saksikan video ini sampai selesai Itu saja yang perlu diperhatikan dalam membuat usaha Usaha apapun itu yang dalam hal ini cafe Ini yang membuat kita tidak mengalami keuntungan atau bahkan rugi Hal-hal yang penting dalam membuat usaha adalah Yang pertama adalah tempatnya harus strategis Misalkan itu jalan utama, wilayah perumahan dan ramai Itu penting tempat Jadi kalau engkau mungkin membuat usaha Pastikan harus di jalan raya atau di tempat yang tepat Jika engkau salah tempat maka tidak akan ada pengunjung Yang kedua harus adanya sasaran konsumen Misalkan konsumennya siapa? Anak sekolah atau pekerja atau wilayah perumahan Jadi harus ada sasaran konsumen yang tepat Sehingga kita harus mengonsep usaha apa kita Kalau kita usaha cafe kita harus konsep Sasaran yang tepat seperti apa Dan untuk usaha cafe Yang paling penting engkau harus mempunyai makanan dan minuman yang khas Hingga membuat orang menyukai dan datang lagi Sehingga ketika tamu datang mereka menyukai makanan Dia merasa enak dan ingin datang lagi Hal ini sangat penting Seperti contoh makanan bakmi BPK di Medan Itu semua orang tahu Maka ketika orang pergi ke Medan Maka dia mencari mie ayam itu Atau roti selai serikaya dari Medan yang terkenal Maka ketika semua orang pergi ke Medan Mereka mencari roti itu Makanya ketika engkau membuat usaha cafe Engkau harus mempunyai makanan dan minuman yang khas Sehingga orang tertarik untuk kembali datang di tempat itu Bagaimana dengan cafe yang mengandalkan sewa foto tempatnya Bagus Instagram Bagus untuk foto Facebook Bagus untuk foto-foto sejaring sosial Kita akan bahas Selanjutnya ulasan tentang cafe yang mengandalkan sewa foto Bagaimana cafe yang mengandalkan sewa foto Saya tidak akan mengulas tentang rejeki orang Rejeki orang itu berbeda-beda caranya untuk mendapatkan Bahkan rezekinya dari Tuhan Yang Maha Esa itu beda-beda Tetapi jika cafe itu mengandalkan sewa foto saja Mungkin bagus untuk Instagram Untuk di-upload di Facebook atau jajari sosial Maka ketika cafe hanya mengandalkan itu Orang hanya datang sekali untuk foto-foto Setelah itu mereka tidak akan datang lagi Alangkah baiknya jika cafe itu mengandalkan ke makanannya yang menarik Makanannya yang enak Makanannya yang nikmat Itu jauh lebih bagus daripada mengandalkan sewa foto Membuat makanan yang inovatif Makanan yang beda Makanan yang sangat enak Sehingga orang lebih tertarik untuk kembali lagi Untuk rejeki tentu saja Saya tidak bisa menilai Karena rejekinya orang berbeda-beda Alangkah baiknya Jika cafe mengandalkan makanannya Itu saja Dari saya Semoga ini menjadi wawasan dan pengalaman yang baru Bagi Anda sekalian Terima kasih Terima kasih